Ang Indiocu, darah baju merah, jilik 19. Sekali lagi Im Giok mengamuk. Tubuhnya berkelebat merupakan sosok bayangan merah, pedangnya menyambar-nyambar lebih dasyat daripada amukannya yang sudah-sudah karena sekarang di samping hati gadis ini amat sakit melihat kekasihnya tersiksa, juga ia nekat untuk mati bersama kekasihnya. Para pengeroyoknya menjadi kewalahan. Terlena sedikit saja atau terlalu dekat sedikit saja, pasti pedang di tangan Im Giok mendapatkan mangsa dan seorang pengeroyok langsung roboh. Mereka mengetung dari jauh dan likiantek memberi aba-aba. Maka tombak-tombak panjang dan jaring lebar segera dikeluarkan. Dengan dua macam senjata yang biasanya dipergunakan untuk menangkap harimau atau lain binatang buas ini, Im Giok kini dikepung. Timbul kegembiraan para prajurit itu dan seperti kalau mereka menangkap harimau, kini mereka bersorak-sorak dan mendesak Im Giok dengan tombak-tombak panjang dan jaring yang amat kuat itu. Likiantek memang suka sekali memburu binatang, bukan untuk dibunuh akan tetapi ditangkap hidup-hidup. Maka setiap kali pergi dengan pasukannya, selalu anak buahnya tidak lupa membawa alat-alat menangkap binatang buas ini, yakni jaring serta tombak-tombak panjang. Menghadapi serangan istimewa ini, Im Giok menjadi marah sekali, juga amat bingung. Ia mengamuk bagaikan singa betina, pedangnya menyambar-nyambar dan banyak tombak telah dapat ia patahkan dengan pedangnya. Akan tetapi pihak pengeroyok terlalu banyak. Im Giok merasa gugup juga menghadapi pengeroyok yang bersorak-sorak itu. Karena itu, setelah melawan mati-matian, akhirnya ia tidak dapat mengelak lagi ketika jaring yang lebar dan kuat dilempar dan menimpanya dari atas. Bagaimana ia dapat mengelak kalau di depan belakang dan kanan kirlabelasan tombak menghadangnya? Ia membabat dengan pedangnya, akan tetapi jala atau jaring kedua kembali menimpas sehingga gadis itu kini benar-benar seperti seekor singa betina tertangkap. Saat Im Giok merontak terdengar suara kain robek dan terkejutlah gadis ini ketika mendapat kenyataan bahwa di sebelah dalam jaring ini dipasangi kaitan-kaitan kecil dari baja sehingga kalau ia berani merontak, tentu pakaiannya akan robek semua dan juga kulitnya akan terkait dan luka-luka. Oleh karena itu, terpaksa dia tidak berani bergerak dan memasang kuda-kuda setengah duduk di atas tanah, di dalam jaring-jaring itu. Para prajurit bersorak-sorak gembira sekali. Terdengar pula suara Likiantek tertawa terbahak-bahak. Keluarkan dia dan ikat kaki tangannya perintahnya dan suaranya terdengar gembira sekali. Akan tetapi perintah ini hanya mudah diucapkan, sebaliknya sangat sukar dilaksanakan. Para prajurit yang ingin sekali memegang dan membelenggu gadis jelita itu tadinya pada berebut maju. Selaka bagi mereka, lima orang menjerit roboh dan tak dapat bangun lagi. Seorang roboh ditendang, seorang terpukul oleh tangan kiri dan tiga orang lagi tertusuk pedang. Biarpun berada di dalam jaring, namun Im Giyok masih tetap lihai dan sangat sukar didekati. Melihat ini, Cheng Giyutok Ong menjadi marah sekali. Dia melompat maju dan secepat kilat tangannya bergerak mengirim totokan ke arah jalan darah di punggung ang ini ucuk yang Im Giyok. Dia mengira bahwa kalau diserang dari belakang, gadis yang berada di dalam jaring itu tentulah sukar mengelak lagi. Akan tetapi, akibatnya dia sendiri yang memekik kesakitan dan telapak tangannya terluka mengeluarkan darah. Dalam keadaan terjepit seperti itu, hanya dengan mendengarkan suara angin pukulan, ang ini ucuk dapat menyusupkan pedangnya melalui bawah lengan kiri dan menyambut totokan lawan itu dengan ujung pedang. Karuan saja telapak tangan Cheng Giyutok Ong menjadi terluka dan kakek ini berjingkrak-jingkrak saking marahnya. Ia lupakan pesan Li Kiantek agar supaya gadis itu jangan dibunuh. Dalam kemarahannya, Cheng Giyutok Ong mencabut golok hijaunya yang beracun dan mengayun golok itu ke arah tubuh angin ucuk. Tera aang. Golok di tangan Cheng Giyutok Ong terpental membalik, bahkan hampir saja terlepas dari tangannya, membuat kakek ini melompat mundur dengan terkejut sekali. Pada saat itu, seorang nenek tua yang entah dari mana datangnya dan yang tadi telah menangkis golok Cheng Giyutok Ong dengan sepasang pedang yang berkilauan tajamnya, kini membabat jaring yang menutupi tubuh Im Jiok. Gadis ini sendiri pun dengan bersemangat lalu mengerjakan pedangnya, membabat dari dalam sehingga sebentar saja jaring itu rusak dan ia dapat melompat keluar. Di beberapa bagian tubuhnya terluka oleh kaitan, akan tetapi Im Jiok tidak mempedulikannya. Baik Im Jiok maupun Cheng Giyutok Ong dan semua orang yang berada di situ tak ada yang mengenal siapa gerangan nenek yang memegang sepasang pedang ini. Wajahnya keriputan, rambutnya sudah putih semua, namun gerakan-gerakannya masih sangat gesit dan lincah. Sebu. Bunuh siluman ini Likiantek berseru keras. Akan tetapi dia cepat mengangkat pedangnya ketika tiba-tiba nenek itu menyambar dan menyerangnya dengan pedang kiri, sedangkan pedang kanannya merobohkan dua orang prajurit yang menghalang di jalan. Likiantek cepat menangkis, tapi tangannya tergetar dan pedangnya terlempar. Sinar putih meluncur ke arah lehernya dan putra gubernur ini sudah meramkan mata. Baiknya Cheng Giyutok Ong cepat datang menolong. Ditusuknya lambung nenek itu dengan golok hijaunya sehingga nenek itu terpaksa menarik kembali serangannya pada Likiantek, kemudian menghadapi Cheng Giyutok Ong. Mereka segera bertempur dengan hebat. Adapun Im Jiok ini sudah diketung lagi. Para prajurit sekarang maklum bahwa kalau tidak dibunuh, nona baju merah yang cantik jelita ini amat berbahaya, apalagi sekarang tiba bantuan seorang nenek yang seperti setan. Mereka lalu beramai mengeroyok, yang pandai maju di depan, yang kurang pandai hanya membantu di belakang dengan tombak atau toya panjang. Im Jiok memutar pedangnya, kini dah menyerang dengan ganas dan sebentar saja lima orang pengeroyok roboh bergelimpangan. Oleh karena Cheng Giyutok Ong tidak dapat ikut mengeroyok, tentu saja bagi Im Jiok para pengeroyok itu merupakan makanan lunak. Apalagi gadis ini merasa sakit hati dan marah sekali telah menerima hinaan, sekarang pembalasan yang ia lakukan benar-benar hebat sehingga membuat para pengeroyoknya kalang kabut. Pertempuran antara nenek itu melawan Cheng Giyutok Ong yang dibantu oleh enam orang perwira juga dasyat sekali. Kepandaian nenek itu tinggi bukan main, kedua pedangnya menyambar-nyambar amat ganasnya. Telah banyak orang yang roboh olehnya dan para perwira yang membantu Cheng Giyutok Ong sudah beberapa kali berganti orang. Diam-diam Cheng Giyutok Ong amat kaget ketika memperhatikan permainan pedang nenek ini. Ia mengenal gerakan-gerakan ilmu pedang itu, akan tetapi jika ia melihat wajah yang keriputan ini, ia menjadi ragu-ragu. Tahan! Toa Nio, siapakah kau dan mengapa engkau memusuhi kami Cheng Giyutok Ong berseru? Terdengar nenek itu tertawa dan semua orang menjadi terheran-heran mendengar suara ketawanya, begitu merdu seperti suara ketawa seorang gadis belasan tahun. Cheng Giyutok Ong, kini kau sudah menjadi kaki tangan pemberontak dan berani sekali menghina muridku. Benar-benar keterlaluan seperti juga suara tawanya, kata-katanya ini diucapkan dengan suara yang merdu sekali. Mendengar suara ini, Cheng Giyutok Ong dan Angin Yocu hampir berbareng berseru. Bisian Li Pek Hoa Pohuasat. Nenek yang berambut putih dan berwajah keriputan itu sekali lagi tertawa merdu, namun nadanya mengejek. Pek Hoa, mengapa kau menyerangku? Dia itu muridmu, akan tetapi mengapa berani sekali melawanku? Biarpun demikian, kalau kau menghendaki, aku bisa mengampunkan dia. Mari kita bicara baik-baik, Pek Hoa. Akan tetapi Pek Hoa Pohuasat atau Nenek Buruk itu hanya tertawa terkekeh-kekeh dan tiba-tiba saja sepasang pedangnya bergerak secara aneh sekali. Gerakan ini disesul oleh seruan kaget dari para pengeroyoknya dan dalam beberapa gebrakan saja empat orang pengeroyoknya telah roboh dan tewas. Ceng Jiu Tokong kaget setengah mati, apalagi ketika ia menyaksikan sepasang pedang dari bekas muridnya ini yang benar-benar luar biasa sekali, gerakannya demikian indah dan halus, dan Nenek yang tubuhnya masih nampak langsing itu bergerak-gerak seperti orang menari secara amat menggerahkan. Meski hal ini nampak lucu karena Nenek itu tua, namun tetap saja masih mendatangkan pengaruh yang luar biasa terhadap para pengeroyoknya. Inilah ilmu pedang ciptaan Pek Koap Pohusat yang dinamakan ilmu pedang Bijin Khairi, ilmu pedang yang mengandung kekuatan sihir dan bahkan sudah berhasil merobohkan pendekar sakti seperti Hanli. Juga Im Giok terheran-heran. Tidak salah lagi pendengarannya suara itu adalah suara bekas gurunya, Bisyan Li Pek Koap Pohusat. Akan tetapi dahulu Pek Koap Pohusat adalah seorang wanita yang amat cantik jelita bagai bidadari, kenapa sekarang menjadi seorang nenek-nenek tua sekali yang buruk? Betapapun juga, melihat kelihayannya, kedatangan nenek yang membantunya ini sudah membuat hati Im Giok menjadi besar dan pedangnya menjadi cahaya bergulung-gulung bagai naga mengamuk. Untuk mengimbangi keindahan permainan sepasang pedang Pek Koap Pohusat, Ang Iniocu lalu mainkan limu pedangnya yang seperti tarian indah, akan tetapi kehebatannya luar biasa sekali sehingga tiap kali berkelebar tentu ada lawan yang roboh. Betapapun juga sepak terjang Im Giok masih belum ada artinya apabila dibandingkan dengan Pek Koap Pohusat. Nenek ini benar-benar mengerikan sekali sepak terjangnya. Tiap kali pedang kanan atau kiri di tangannya berkelebat, bukan satu orang yang roboh, sedikitnya ada tiga orang yang roboh tak berfernyawa lagi. Sebentar saja tempat itu berubah menjadi tempat yang mengerikan, di mana nampak mayat bertumpuk-tumpuk dan darah membanjir. Ceng Jiutok Ong semakin terdesak hebat oleh sepasang pedang bekas muridnya sendiri itu. Ngeri dia memikirkan betapa dia terancam bahaya maut di tangan bekas muridnya sendiri. Terbayanglah semua peristiwa yang terjadi dahulu pada waktu Bisian Li Pek Koap Pohusat masih menjadi muridnya. Bek Koap adalah seorang anak perempuan yatim biatu, oleh karena ayah bundanya yang menjadi kepala penyamun sudah tewas di dalam tangan Ceng Jiutok Ong. Melihat bocah perempuan yang berkulit halus putih dan berbibir merah itu, Ceng Jiutok Ong tertarik lalu membawanya pulang dan bocah berusia tujuh tahun ini diambil menjadi muridnya. Pek Koap lalu menjadi dewasa dalam asuhan orang yang berwatak bejat, bahkan Ceng Jiutok Ong tidak malu untuk mempermainkan muridnya sendiri sehingga semenjak kecil Pek Koap telah diajarkan segala macam perbuatan buruk dan tak tahu malu. Akhirnya Pek Koap pergi meninggalkannya dan kemudian ia mendengar bahwa bekas murid, dan juga bekas kekasihnya itu sudah menjadi murid Tiantae Sen Kauju dan memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya. Sekarang teringat akan ini semua, Ceng Jiutok Ong lantas mengeluarkan keringat dingin. Sangat boleh jadi bahwa Pek Koap yang kini sudah kenyang dengan pengalaman di dunia Tiantae Sen Kauju, dapat menduga bahwa dialah yang dulu telah membunuh ayah bunda dari Pek Koap. Boleh jadi sekali bekas muridnya ini sekarang datang untuk membalas dendam. Teringat akan semua ini, Ceng Jiutok Ong lalu berlaku nekat dan secara diam-diam dia mengeluarkan jarum-jarumnya yang beracun, juga mengeluarkan Sang Tok Si, pasir hijau beracun. Ia maklum bahwa ia tidak akan mendapat ampun dan pula tidak mungkin baginya untuk melepaskan diri lagi. Maka, ketika Pek Koap Pewisat kembali merobohkan empat orang kawannya sehingga yang lain-lain menjadi gentar dan menjauhkan diri, Ceng Jiutok Ong cepat menggunakan kesempatan selagi Pek Koap mencabut pedangnya dari tubuh lawan yang dirobohkan, segera menyerang bertubi-tubi. Jarum dan pasir beracun disambitkannya dan semua ini dibarengi dengan serangan golok Sang Tok Tu secara dekat dan mati-matian. Pek Koap Pewisat terkejut juga menghadapi serangan ini. Dia berhasil menangkis golok dan mengelak ke kiri, terus menusukan pedangnya yang tepat mengenai ulu hati bekas gurunya. Akan tetapi tiga batang jarum juga tepat mengenai leher, pundak, dan dadanya. Tiga batang jarum ini adalah Ceng Tok Kiam dan Pek Koap tahu bahwa nyawanya takkan tertolong lagi. Ia membiarkan jarum-jarum ini menelusup memasuki dagingnya dan sambil tertawa terkekeh-kekeh melihat gurunya berkelojotan lalu tewas. Ia mengamuk terus. Di lain pihak, dalam amukannya Im Giyok melihat Likiantek berlari mendekati Piau Ki dengan pedang terangkat tinggi. Gadis ini maklum akan maksud putra gubemur ini, pasti hendak membunuh kekasihnya yang masih duduk tak berdaya karena luka-lukanya. Cepat ia melompat laksana terbang dan tepat sekali datangnya ini. Terlambat sedikit saja tentu kekasihnya tidak dapat ditolong pula. Dengan perasaan gemas ia menangkis sambil mengerahkan tenaga. Terdengar suara keras dan pedang di tangan Likiantek terbabat putus. Pada lain saat tubuh putra gubemur itu terlempar jauh terkena tendangan kaki Im Giyok. Im Giyok masih marah dan hendak mengejar tubuh Likiantek yang sudah pingsan itu supaya dapat dibunuhnya, akan tetapi ia dihadang oleh belasan orang perwira sehingga ia mengamuk lagi. Para prajurit dan perwira-perwiranya melihat betapa Likiantek telah terluka hebat dan Cheng Jiutok Ong sudah tewas, menjadi lenyap semangat mereka. Apalagi sudah terlalu banyak teman mereka yang tewas. Karena itu, sambil membawa tubuh Likiantek yang pingsan, mereka segera melarikan diri ke atas kuda dan membalapkan kuda tunggangan mereka. Im Giyok sudah merasa terlalu lelah untuk mengejar mereka. Sebaliknya, dia melihat Pek Hoa Pohusat mengeluh, melepaskan sepasang pedangnya dan terhuyung-huyung mau roboh. Cepat Im Giyok melompat dan memeluk wanita itu. Melihat betapa Pek Hoa kini telah menjadi seorang wanita yang bukannya tua dan buruk seperti iblis, dan melihat pula betapa bekas gurunya ini sekarang menderita luka berat dalam usahanya menolong nyawanya, hati Im Giyok menjadi terharu sekali. Kini semua kebencian yang timbul di hatinya terhadap bekas guru ini lenyap, berganti dengan kasih sayang yang hangat seperti yang dulu terkandung di hatinya terhadap bekas guru ini. Enci Pek Hoa, bisiknya sambil memondong tubuh bekas gurunya itu, dibawa ke tempat yang bersih dari tumpukan mayat. Tio Ki menguatkan tubuh dan setengah merangka ia pun menghampiri tempat itu. Pek Hoa Pohusat membuka matanya. Terlihatlah oleh Im Giyok bahwa nenek ini memang benar-benar Pek Hoa Pohusat gurunya. Sepasang matu yang bersinar-sinar dan bening bagus itu memang mata Pek Hoa. Tidak ada wanita kedua yang memiliki mata sebagus mata Pek Hoa, demikian pikir Im Giyok. Ketika pandang matanya melihat luka pada leher, pundak, dan dada yang mengeluarkan darah hijau, Im Giyok menahan isat. Enci Pek Hoa bisiknya lagi. Pek Hoa tersenyum dan terbukalah mulutnya yang ngompong. Im Giyok bergidik. Dahulu gigi Pek Hoa bukan main indahnya, berdera terapi dan putih bersih laksanamu tiara. Im Giyok, anak baik, kau makin cantik saja. Kemudian ia muntahkan darah yang luamanya hijau pula. Im Giyok, aku, aku takkan lama lagi dapat bertahan, kau cantik. Sayang sekali kalau lenyap kecantikanmu, kau pergilah ke Pek Tiaw San, Gunung Raja Wali Putih. Carilah telur Pek Tiaw, campur dengan obat ini, kau minum setengah tahun sekali, selama hidup kau akan tinggal muda dan cantik. Pek Hoa menghentikan kata-katanya dan tangannya mengeluarkan sebuah bungkusan, kemudian ia tertawa ha ha hai hai, tampaknya geli dan seperti ada sesuatu yang amat lucu, tertawa terus akan tetapi suara ketawanya makin lama makin lemah sehingga akhirnya terhenti sama sekali. Enci Pek Hoa, kau mati karena aku, terima kasih, bisik Im Giyok di dekat telinga bekas gurunya dan tak tertahan pula dua titik air mati menetes di kedua pipinya. Sayang sekali Im Giyok tidak sempat mendengar tentang pengalaman Pek Hoa, tidak tahu mengenai riwayatnya sehingga dia menyimpan obat pemberian bekas gurunya itu tanpa ragu-ragu lagi. Kalau saja ia tahu, kiranya ia akan membuang obat itu jauh-jauh dengan ngeri hati. Sebagaimana sudah dituturkan di bagian depan, setelah dikalahkan oleh Bupun Su dan terusir dari pulau Pek Kletu, Pek Hoa Pohusak pergi dengan hati perih sekali. Dia tidak berdaya menghadapi Bupun Su kakek sakti itu dan betapapun sakit hatinya, ia tak dapat berbuat apa-apa. Yang lebih menyakitkan hatinya adalah karena ia sudah mengandung. Ia mendekati dan menggoda Hanlei bukan sekali-kali karena ia mencinta pada pengemis sakti itu. Tadinya ia bermaksud menundukan Hanlei agar cita-citanya membalas dendam tercapai, agar ia mendapat pembantu yang lihai. Memang ia berhasil, karena bukankah ia sudah berhasil menewaskan Bok Beng Ho Siang dan Kok Beng Ho Siang dua orang tokoh Syao Lim Pai, dan juga menewaskan Chin Giyok Sian Jin tokoh Kun Lun Pai atas bantuan Hanlei. Sayang sekali bahwa biarpun mendapat bantuan dari Hanlei, tetap saja ia tidak mampu mengalahkan Bupun Su yang amat lihai itu. Dan semua itu dibelinya dengan penghinaan hebat. Tadinya ia hendak mengganggu Hanlei, tidak taunya ada juga rasa kasih sayang di dalam lubuk hatinya terhadap Hanlei, apalagi ia telah mengandung. Dan kini ia terusir dari pulau itu, terpisah dari Hanlei dan sama sekali tidak dapat membalas dendamnya. Bukan main marah dan kecewanya hati Pek Ho A. Ia bersembunyi di dalam hutan lebat, menanti saat kelahiran anak yang dikandungnya. Wanita ini memang berhati keras dan merupakan seorang yang luar biasa sekali. Tanpa bantuan siapa-siapa, dan hanya berkat uwekannya yang tinggi serta kepandainya yang sudah sampai di tingkat puncak, dia dapat melahirkan anak yang dikandungnya dengan selamat. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah anaknya terlahir, terjadilah perubahan hebat pada dirinya. Kulitnya mengeriput, rambutnya yang hitam panjang berubah menjadi putih, dan sebaliknya kulitnya yang putih menjadi hitam dan tubuhnya menjadi kurus kering. Sejak kecil Pek Ho A. Poh Wasat mengutamakan kecantikan. Untuk menjaga kecantikannya dia bahkan setengah tahun sekali makan telur Pek Tiaw yang dicarinya dengan susah payah. Dengan obat ini dia memang tidak pemah menjadi tua dan selalu tetap cantik dan muda. Sekarang dia berubah menjadi sedemikian tua dan buruk, tentu saja hal ini merupakan pukulan yang hebat sekali baginya. Dia tidak mengira sama sekali bahwa khasiat obat itu akan musnah, bahkan sebaliknya merusak semua kecantikannya apabila dia mempunyai anak. Kini baru dia tahu dan saking marah dan sedihnya, Pek Ho A. Poh Wasat seperti orang gila lalu membanting mati anaknya sendiri. Kemudian ia lalu berlari-larian seperti orang gila, berantau ke sana kemari sampai akhirnya ia bertemu dengan Im Giok yang dikeroyok oleh Cheng Jiutok Ong dan orang-orangnya. Melihat Cheng Jiutok Ong, timbulah kenang-kenangan lama yang membuat hatinya sakit, maka ia mengambil keputusan untuk membunuh bekas burunya ini. Juga melihat Im Giok yang cantik jelita, Pek Ho A. tersenyum seorang diri dan berkata, Dia harus menggantikan aku, haha, anak yang lihat harus merasai seperti aku pula. Demikianlah, Pek Ho A. Poh Wasat lalu menyerbu dan berhasil membunuh Cheng Jiutok Ong juga berhasil memberikan obatnya kepada Im Giok, sungguhpun untuk tercapainya dua maksud ini dia harus mengorbankan nyawanya. Setelah Pek Ho A. Poh Wasat meninggal, Im Giok lalu menghampiri kekasihnya. Keduanya berpelukan dan keduanya mengeluarkan air mata. Aduh, Giok Moi, sama sekali aku tak mengira bahwa kita dapat bertemu dalam keadaan hidup, kata Tiawuki. Im Giok meraba muka Tiawuki yang penuh dengan luka-luka kecil akibat cambukan likiantek, menjamah luka-luka itu dengan jari-jarinya yang halus, penuh kasih sayang. Kasihan sekali kau, Koko, kau maafkan aku yang telah meninggalkanmu seorang diri. Tidak ada yang harus dimaafkan, adikku sayang. Aku memang sengaja membuat kau marah dan pergi, agar kau selamat. Aku tahu, Koko, aku mengerti, alangkah besarnya kasih sayangmu kepadaku. Aku mencintamu lebih dari mencinta jiwaku sendiri, Giok Moi. Sesudah keharuan mereka meredah, Tiawuki bertanya, nenek yang menolong kita itu, siapakah dia? Dahulu, di waktu kecil, dia pemah menjadi guruku. Tadinya dia yang berjalan sesat, akan tetapi selalu aku tahu bahwa di dalam hatinya, ia sangat sayang kepadaku. Dan ternyata benar, suara Im Giok menjadi lambat penuh keharuan. Dia mengorbankan nyawanya untukku. Aku harus merawat jenazahnya baik-baik, tuaku. Ia harus dikubur baik-baik. Tiawuki menyetujui dan sibuklah mereka menggali lubang untuk mengubur mayat Pekhoap Pohwesat. Bagaimana dengan mereka itu? Sudah sepatutnya mereka itu dikubur pula, bukankah mereka juga manusia Tiawuki menuding ke arah tumpukan mayat yang berserakan di sana-sini dan suaranya gemetar. Ngeri dia melihat mayat manusia yang jumlahnya 20 orang lebih itu. Benar-benar hebaramukan ang ini ocu dan Pekhoap Pohwesat. Im Giok memandang dan menarik napas panjang. Tak mungkin, Koko. Bagaimana kita berdua sanggup mengubur mayat sebanyak itu? Apalagi tanpa ada alat untuk menggali lubang. Akan tetapi hatiku tidak menginginkan kalau mereka itu ditinggalkan begitu saja menjadi makanan binatang buas, Tiawuki membantah. Jangan khawatir, Koko. Penduduk di sekitar tempat ini tentu akan mengurusnya. Pula, mereka itu adalah anggota pasukan dari Likiantek, tentu kawan-kawan mereka akan datang kembali untuk mengurus mayat mereka. Terlebih lagi, kita harus cepat-cepat pergi meninggalkan tempat ini. Apabila mereka datang lagi membawa bala bantuan, celakalah kita. Aku sudah kehabisan tenaga dan tak mungkin dapat melawan lagi. Kebetulan sekali mereka masih dapat menemukan dua ekor kuda yang tadinya telah lari kacau balau. Maka, cepat mereka menunggang kuda ini dan melarikan kuda menuju ke utara, ke kota raja. Di tengah perjalanan, Tiawuki berkata, Giyok Moi, aku ingin sekali lekas-lekas menyelesaikan tugasku dan bersamamu pergi ke Sian Kuan menemui ayahmu. Kalau, kau sudah menjadi istriku, kau harus membuang jauh-jauh pedangmu dan selanjutnya kita hidup dalam damai dan tenteram. Aku tak bisa membiarkan istriku merenggut nyawa manusia sedemikian banyaknya. Im Giyok tersenyum. Hatinya membantah, sebab dalam hal pertempuran, membunuh atau terbunuh adalah hal biasa. Akan tetapi ia tidak mau membantah dengan mulut karena maklum bahwa kekasihnya yang lemah itu baru saja terlepas dari bahaya maut dan baru mengalami sesuatu yang betul-betul menakutkan. Perjalanan kemudian dilakukan secara cepat. Pada saat mereka lewat di sebuah kota, Im Giyok membeli obat di toko obat untuk mengobati luka-luka kecil pada tubuh Tiawuki. Ki yang melihat yang melakukan perjalanan ke Gobi-san untuk menyampaikan surat dari Buk Pun Su kepada ketua Gobi-pai tidak mengalami rintangan dan sampai di puncak gunung itu dengan selamat. Ia menghadap Chi yang bunjin dari Gobi-pai, yakni T.W. Imo Sian Su, yaitu seorang kakek berusia 70 tahun lebih dan sikapnya halus, tubuhnya tinggi kurus dan alisnya putih semua. Setelah membaca surat dari Buk Pun Su, kakek ini mengangguk dan tersenyum. Buk Pun Su benar-benar mengagumkan sekali. Sudah tua masih berhati muda, bergelora dan bersemangat. Jatuh bangunnya sebuah kerajaan berada di tangan Tian Yang Maha Kuasa, orang-orang seperti kita ini mau bisa apakah? Mendengar kata-kata ini, di dalam hatinya Ki yang lihat tidak setuju sama sekali. Alangkah lemah dan pikunya ketua Gobi-pai ini, pikirnya akan tetapi tentu saja dia tidak berani bilang apa-apa, hanya terus mendengarkan lebih lanjut. Juga para murid Gobi-pai yang berada di situ, yang jumlahnya belasan orang, tidak ada yang mengeluarkan suara. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring dan mengandung tenaga. Maafkan Teocu, Susyok. Teocu sudah berani berlancang mulut dan ikut-ikutan berbicara dalam urusan yang sama sekali Teocu tak berhak mencampuri. Akan tetapi, sungguhpun Teocu tunduk dan setuju akan kata-kata Susyok tadi bahwa apapun yang diusahakan oleh manusia, akhirnya keputusan berada di tangan Tian. Akan tetapi, sebagai manusia yang berakal budi, apalagi yang menjunjung tinggi keadilan dan kegagahan seperti kita, Teocu rasa sudah sepatutnya kalau kita berusaha demi keadilan dan kebajikan. Adapun akibat dan keputusannya, memang terserah kepada Tian yang maha kuasa. Maafkan kalau pendapat Teocu keliru dan selanjutnya mohon petunjuk, Susyok. Semua orang memandang kepada pembicara ini, juga Tiang lihat. Ia melihat bahwa yang berbicara itu adalah seorang pemuda yang bertubuh tegap dan berwajah tampan gagah, patut sekali menjadi seorang pendekar. Pakainya amat indah, pedangnya tergantung di pinggang, alisnya hitam dan matanya berapi-api. Usianya paling banyak 25 tahun. Jika Tiang lihat memandang dengan kagum dan tertarik kepada pemuda ini, adalah murid lain-lain Godipai yang berada di sana memandang dengan muka merah dan ada yang khawatir. Mereka menduga bahwa T.W. Emosian Su pasti akan marah sekali, karena sudah merupakan peraturan perguruan di situ bahwa para anak murid tidak sekali-kali boleh ikut mencampuri percakapan antara guru besar ini dengan tamu yang datang. Apalagi untuk urusan yang besar dan yang belum dimengerti oleh para anak murid. Akan tetapi pemuda ini sudah berlancang mulut. Dia tidak saja mencampuri percakapan, bahkan terang-terangan berani mencela pendirian T.W. Emosian Su. Suasana menjadi sunyi. Tadinya T.W. Emosian Su menjadi merah mukanya, sepasang matu yang masih amat tajam berpengaruh itu memandang pada pemuda gagah itu dengan marah. Akan tetapi, ketika bertemu dengan wajah yang tampan terbuka, matu yang berani menentangnya penuh pengertian itu, wajah kakek ini melembut kembali dan ia tersenyum. Bagus sekali, Lim San Hao. Meskipun pendirianmu itu pikiran orang muda dan tidak sejalan dengan pikiranku, akan tetapi aku setuju sekali. Kau murid Gobi Pai dari luar kuil, tentu tidak tahu akan peraturan di dalam kuil, karena itu kelancanganmu itu masih dapat kumaafkan. Sayang Su Heng sudah meninggal, kalau tidak tentu gak akan bangga sekali mendengar ucapan muridnya di depanku, kakek ini lalu tertawa dengan girang. Harap maafkan, Susyok. Sebenarnya T.W. tadi sudah lancang bicara tanpa dipikir dulu, harap banyak maaf. Tidak apa, tidak apa. Bahkan kebetulan sekali. Aku sedang berpikir-pikir siapa gerangan orangnya yang dapat mewakili aku. Sudah ku katakan tadi bahwa biarpun tidak sejalan dengan pikiranku, tapi aku setuju sekali dengan pendirianmu. Karena itu aku pun setuju dengan pendapat Bu Pun Su. Pendekar sakti itu minta bantuanku agar supaya kita dari Gobi Pai ikut mengamati-amati kalau-kalau ada pihak penyerang mendatangi dari utara, karena menurut pendapat Bu Pun Su, negara berada dalam bahaya dari ancaman musuh berbagai pihak. Hal ini bisa dilakukan oleh semua anak murid yang berada di sini dengan melakukan penjagaan di sepanjang tapal batas sebagai pengawas. Akan tetapi tentang permintaan yang kedua dari Bu Pun Su agar supaya aku turun gunung dan menghubungi kawan-kawan untuk memperkokoh persatuan dan melenyapkan pertikaian antara kawan sendiri, sungguh tidak dapat ku lakukan. Kau lah, San Hao, kau yang harus mewakili aku turun gunung. Teo Chu siap sedia menjalankan perintah Susiok. Mohon nasihat dan petunjuk selanjutnya agar Teo Chu dapat melakukan tugas dengan baik, jawab pemuda itu dengan suara tegas dan bersemangat. Kau hubungi semua tokoh besar dunia Kang Ou dan katakan bahwa aku sendiri sudah menyatakan setuju sekali dengan pendapat Bu Pun Su bahwa pada saat seperti ini kita semua harus bersatu. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita dan kalau misalnya ada, urusan itu harus diselesaikan dengan care damai. Persatuan harus ditujukan untuk melindungi negara dan rakyat dari bahaya. Apabila benar-benar terjadi perang, tentu akan muncul manusia-manusia jahat dan perlu sekali kita melindungi rakyat jelata dari penindasan mereka ini. Sampaikanlah salamku kepada mereka dan pertama-tama lebih tepat kalau kau pergi ke Butong San mengingat bahwa Partai Butong Pai pada waktu ini sedang ada urusan percocokan dengan Kim San Pai. Katakan kepada Lobeng Ho Siang Chiang Bunjin dari Butong Pai bahwa jika dia mau mengadakan pertemuan damai dengan pihak Kim San Pai, boleh mempergunakan kudil kita di Godi San Sini. Teocu sudah ingat akan semua pesan dari Susok dan akan mentaati, kata San Hao, pemuda gagah itu. Seorang di antara para anak murid Godi Pai yang duduk di sana, tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara lantang. Maaf, Suhu. Teocu merasa kurang puas dengan diangkatnya Lim Sute sebagai wakil Suhu. Hal ini menyangkut nama baik partai kita, maka Teocu merasa ragu-ragu apakah kelak nama baik partai kita tidak akan terancam bahaya. Lim Sute baru saja datang di Godi Pai, baru tiga hari, dan Suhu tahu bahwa dia adalah murid Tian Mo Sian Su Supek hanya menurut pengakuannya sendiri. Bagaimana kalau dia itu sebenarnya bukan murid Supek? Sungguhpun andai kata dia itu benar-benar murid Supek, masih belum boleh dia dianggap sebagai anak murid Godi Pai, mengingat bahwa antara Suhu dan Supek. Cukup tewe emosian Su membentak. Murid yang bicara tadi, yaitu seorang Tosu pula yang berusia kurang lebih 45 tahun, tak berani melanjutkan kata-katanya dan duduk kembali. Teksin, aku mengerti akan maksud kata-katamu. Tapi kita telah menerima tugas untuk menjadi tukang menggalang persatuan, bagaimana kita masih teringat akan berpecahan sendiri? Tidak, bagaimanapun juga, murid Suheng adalah murid Godi Pai pula. Adapun keraguanmu tentang kemampuan San Hao, memang tepat. Baiklah kau kuserahi tugas mengujinya apakah benar dia itu anak murid Godi Pai, dan apakah kiranya dia sudah cukup kuat untuk melakukan tugas mewakili aku. Teksin Tojin terkejut. Tak disangkanya bahwa ucapannya tadi membuat Suhengnya marah dan diakini diharuskan menguji Lim San Hao. Teksin Tojin adalah murid pertama dari TW emosian Su dan tadi mendengar tugas mewakili Suhengnya diberikan kepada pemuda itu, tentu saja ia merasa tidak senang. Sekarang, ada jalan baginya untuk menunjukkan bahwa pandangannya tepat dan bahwa gurunya telah berlaku keliru menyerahkan tugas sepenting itu kepada seorang pemuda seperti Lim San Hao yang baru saja datang dan mengaku sebagai murid Tianmo Sian Su. Tewa Suheng tidak berani menolak perintah Suhu, katanya sambil berdiri, lalu katanya kepada Lim San Hao. Lim Sute, tentunya kau telah mendengar sendiri perintah Suhu bahwa Pin Chou harus mengujimu. Oleh karena itu, marilah kita pergi ke Lian Butia, tempat berlatih silat. Lim San Hao tersenyum dan menjurah kepada Tewa Suheng, Siaw Temana berani menolak. Hanya mengharap belas kasihan Suheng supaya jangan berlaku terlalu keras terhadap Siaw Temana yang masih hijau, sambil berkata demikian, Lim San Hao lalu bersiap mengikuti Teksim Tojin pergi ke Lian Butia. Tidak usah ke Lian Butia, ruangan ini pun sudah cukup lebar jika hanya untuk menguji kepandayan saja, Teksim, kau coba kepandayan San Hao ini di sini saja, kata Tewa Imo Sian Su. Semua anak murid Gobi Pai lalu mengundurkan diri dan berdiri di pinggir untuk memberi tempat yang lega bagi dua orang yang hendak mengadu kepandayan itu. Juga Ki yang lihat yang sebagai tamu tidak berani turut berbicara lalu minggir. Ia melihat Teksim Tojin sebagai seorang Tosu tinggi besar yang jelas sekali mempunyai tenaga kuat dan dari pandang mata, Tosu ini dia dapat mengetahui bahwa Teksim Tojin mempunyai luakang dan kepandayan yang tinggi. Maka diam-diam ia mengkhawatirkan keadaan pemuda tampan itu. Ki yang lihat yang sudah berpengalaman itu maklum bahwa Teksim Tojin merasa iri hati kepada San Hao dan dalam ujian silat ini tentu saja Tosu itu akan berusaha untuk membuat malu dan merobohkan San Hao. Lim San Hao menanggalkan jubah luarnya dan kini ia berpakaian ringkas, menambah kegagahannya karena nampaklah bentuk tubuhnya yang bidang dan tegap. Dia berdiri di tengah ruangan menghadapi Teksim Tojin dengan tubuh sedikit direndahkan dan kepala ditundukan, tanda menghormat kepada saudara tua. Lim Sute, pintu melihat ada pohyam, pedang pusaka, tergantung diinggangmu. Dalam ujian ini, apakah kau hendak mempergunakan pedang? Lim San Hao cepat menjura. Siaw Te menyerahkan pada kebijaksanaan Suheng saja, bagaimana Kher Suheng hendak menguji? Siaw Te siap mentaati perintah. Hem, kalau begitu cabut pedangmu. Biar aku menghadapi pedangmu dengan tangan kosong saja. Lim San Hao atuh. Dia menghunus pedangnya dan nampak sinar putih berkilauan, tanda bahwa pedang itu adalah pedang yang baik. Dia lalu memutar pedangnya dengan gerakan indah dan cepat, tahu-tahu pedang itu kini sudah dipegang di bagian pucuknya dan gagangnya disodorkan ke arah Teksim Tojin, tangan kiri dibuka terpentang di depan dada. Melihat ini, Ki yang lihat tahu bahwa meskipun kelihatannya aneh sekali memegang ujung pedang secara terbalik, akan tetapi gerakan ini bukanlah gerakan semelarangan dan tentu saja mempunyai arti tertentu. Ketika Su Hu memberikan Gin Kiam, pedang perak, ini kepada Siaw Te, Su Hu berpesan supaya Siaw Te jangan sekali-kali mempergunakan pedang ini untuk menghina orang dan melawan orang bertangan kosong dalam pibu, kata pemuda itu dengan sikap hormat. T.W. Imo Sian Su mengangguk-angguk girang. Akhirnya Su Heng masih ingat akan pesan Su Chow, masih ingat untuk mengajarkan peraturan ini kepada muridnya. Memang Gobi Pai terkenal keras dengan peraturan-peraturannya. Di antaranya, seorang murid sama sekali tak boleh memamerkan ilmu pedangnya, juga tidak boleh menghadapi lawan dalam pibu, pertandingan persahabatan, yang bertangan kosong dengan pedang. Kalau terjadi lawan itu bertangan kosong menantang, ia harus menyerahkan pedang itu dengan sikap dan gerakan tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh Sian Hau ini. Tadi memang Teksim Tojin menguji apakah pemuda ini mengerti akan peraturan ini dan ternyata Sian Hau mengerti baik. Kau hendak memberikan pedangmu padaku? Baik, ku terima dan awas terhadap caraku mengembalikannya, kata Teksim Tojin. Tangan kanannya menyambar dan pada lain saat pedang itu sudah berpindah ke dalam tangannya. Tosu tinggi besar itu lalu membuat gerakan melompat ke belakang, berjungkir balik tiga kali, kemudian pada jungkiran terakhir, ia menggerakan tangannya dan pedang itu meluncur seperti anak panah menyambar ke arah dada Lim San Hau. Pemuda itu cepat meloloskan sarung pedangnya dan dengan gerakan yang indah namun cepat sekali ia menyambut pedang yang meluncur ke dadanya itu dengan sarung pedang dan, Tepat sekali pedang itu masuk ke dalam sarungnya sehingga mengeluarkan suara keras. Indah sekali gerakan dua orang itu. Teksim Tojin melakukan gerakan menyambit yang merupakan jurus terakhir dari ilmu pedang Goni Pai, yakni gerakan yang disebut Sin Leong Kian Hwe, naga sakti mengulur ekor, yang dimaksudkan untuk dipergunakan pada saat terakhir atau pada saat sudah hamat terdesak oleh lawan yang lebih tangguh. Timpukan pedang yang tidak terduga-duga ini akan dapat menolong diri, kalau tidak berhasil merobohkan lawan, sedikitnya memberi kesempatan untuk melarikan atau menjauhkan diri. Ada pun San Hao yang sudah menduga lebih dulu, telah meloloskan sarung pedangnya dan cepat memperlihatkan kelihayannya sebagai anak murid Gobi Pai, melakukan jurus ilmu silat yang disebut Sin Leong Siucu, naga sakti menyambut mustika. Memang, dari gerakan ini saja sudah dapat dilihat bahwa San Hao benar-benar seorang anak murid Gobi Pai yang jempol. Ada pun Ki yang lihat yang juga seorang ahli pedang terkemuka, melihat petunjukkan ilmu pedang ini, diam-diam dia merasa kagum sekali. Ia sudah tahu bahwa Gobi Pai memang sebuah perguruan yang memiliki ilmu pedang indah dan aneh-aneh, maka menyaksikan demonstrasi tadi, ia merasa gembira dan memuji. Bagus sekali. Ia tidak tahu bahwa memang di dalam ilmu pedang cabang Gobi Pai terdapat pelajaran terakhir, yaitu bersilat dengan sarung pedang. Hal ini dipelajari untuk berjaga kalau-kalau pedang terampas lawan, maka biarpun dengan sarung pedang, masih dapat anak murid Gobi Pai melakukan perlawanan hebat. Sementara itu, sekarang Teg Sin Tojin dan Lim San Hao sudah mulai bertempur dengan tangan kosong. Gerakan mereka cepat dan indah, setiap pukulan ditangkis atau dilakan dengan tepat dan cepat. Dilihat sepintas lalu, mereka seakan-akan dua orang anak murid Gobi Pai yang sedang berlatih silat, akan tetapi sebenarnya bukan demikian, karena Teg Sin Tojin mendesak dan menyerang dengan sungguh-sungguh. Sekali saja Lim San Hao meleset dalam menangkis atau mengelak, dia akan terpukul dan mendapat luka di dalam tubuh yang tidak ringan. Akan tetapi ternyata Lim San Hao hafal akan semua jurus serangannya sehingga pemuda ini dapat menangkis atau mengelak dengan tepat, kemudian melakukan serangan balasan sebagaimana mestinya dalam jurus dan gerak yang dilakukannya menghadapi suhengnya ini. Kalau tadi Tiang Liat merasa kagum melihat demonstrasi ilmu pedang, sekarang melihat ilmu silat tangan kosong yang diperlihatkan, ia tidak merasa heran atau kagum. Ilmu silat itu memang cepat dan indah, lagi kuat gerakannya, akan tetapi tidak terlalu hebat dan Tiang Liat merasa bahwa ilmu silatnya sendiri, ilmu silat keturunan keluarga Tiang atau ilmu silat yang ia dapat dari Han Lai dan Bu Pun Su, tidak usah kalah menghadapi ilmu silat yang dimainkan oleh kedua orang itu. 50 jurus telah lewat dan belum juga Tek Sim To Jin dapat mendesak sutenya, apalagi mengalahkannya. Tiba-tiba saja To Su itu merubah gerakannya dan kagetlah Lim San Hao. Biarpun ia sudah menerima latihan ilmu-ilmu silat Gobi Pai, tapi baru kali ini ia melihat ilmu silat yang sekarang dimainkan oleh Tek Sim To Jin. Ilmu silat ini hebat sekali. Gerakannya seperti seorang kakek tua memberi pelajaran menulis dengan telunjungnya. Sebentar saja Lim San Hao terdesak. Akan tetapi pemuda ini mengeluarkan seruan keras dan ia pun merubah gerakannya. Kini T.W. Imo Siansu sendiri sampai mengeluarkan seruan kaget ketika melihat ilmu silat yang cepat sekali. Gerakannya akan tetapi sama sekali bukan ilmu silat dari Gobi Pai. Tadinya ia sudah hendak menegur murid kepala karena mengeluarkan ilmu silat simpanan. Ilmu silat yang sekarang dimainkan oleh Tek Sim To Jin adalah ilmu silat Gobi Pai yang khusus diajarkan kepada murid kepala yang kelak dicalonkan menjadi ketua apabila ketua yang sekarang meninggal dunia, maka tidak boleh sembarangan dikeluarkan. Bahkan T.W. Imo Siansu sendiri pun tidak pernah diberi pelajaran ilmu silat ini, maka tentu saja Lim San Hao tidak mengenalnya. Akan tetapi T.W. Imo Siansu yang merasa senang melihat kegagahan San Hao, tadinya ingin sekali tahu sampai berapa lama San Hao dapat mempertahankan diri. Alangkah kagetnya pada waktu ia melihat pemuda itu mengeluarkan ilmu silat yang luar biasa dan yang agaknya dapat menandingi ilmu silat simpanan Gobi Pai itu. Tahan. Tek Sim dan San Hao, cukuplah ujian ini seru T.W. Imo Siansu. Dia khawatir kalau-kalau sampai terjadi korban dan dia merasa malu kalau sampai akhirnya Tek Sim Tojin kalah, apalagi di sana terdapat seorang tamu. Tek Sim, bagaimana pendapatmu? Sudah puaskah kau? Tek Sim Tojin adalah seorang jujur. Dia cepat berlutut di depan suhunya dan berkata, dalam hal ilmu silat Gobi Pai, Lim Sute sudah memperlihatkan bahwa dia benar-benar anak murid Gobi Pai dan tidak kalah oleh Teo Chu sendiri. Bahkan agaknya Lim Sute telah mempelajari ilmu silat-ilmu silat lain yang lebih hebat. Kata-kata ini mengandung sindiran bahwa sebagai murid Gobi Pai, tidak selayaknya San Hao menjadi murid partai lain tanpa seizin ketua Gobi Pai. Lim San Hao, apakah kau juga menjadi murid dari partai lain? Tentanya T.W. Imo Sian Su dengan suara kering. San Hao berlutut, Teo Chu hanya menjadi murid suhu T.W. Imo Sian Su saja, tidak menjadi murid partai lain. Sute, jangan kau berbohong. Kalau menjadi murid partai lain, lebih baik mengaku saja, mungkin suhu masih dapat mempertimbangkan tegur Tek Sim Tojin. Mana siyaung teberani membohong di depan Su Siok, Su Heng? Ilmu silatmu dalam jurus-jurus terakhir bukanlah ilmu silat Gobi Pai. Apakah kau hendak menyangka? Memang bukan ilmu silat Gobi Pai, akan tetapi siyaung tep menerima pelajaran ilmu silat itu dari suhu pula, dan suhu katanya menerima ilmu silat itu dari seorang tokoh yang sakti bernama Ho Peng Tai Su di Hang Lun San. T.W. Imo Sian Su terkejut mendengar nama ini. Nama itu adalah nama seorang di antara tokoh-tokoh terkemuka yang dianggap sebagai tokoh-tokoh sakti di samping Buk Pun Su dan Hon Ye. San Hau, mengapa kau tadi mengeluarkan ilmu silat itu? Apakah kau sengaja hendak memamerkannya dan menganggap bahwa ilmu silat itu lebih hunggul daripada ilmu silat Gobi Pai? Tidak sekali-kali tokoh berani beranggapan demikian, susyok. Tadi tiba-tiba saja tokoh menghadapi serangan jurus-jurus ilmu silat yang sama sekali belum tokoh-tokoh kenal, yang amat hebat dan membingungkan tokoh. Karena merasa bahwa tidak ada jurus ilmu silat Gobi Pai yang tokoh-tokoh kenal bisa menghadapi serangan suheng itu, maka terpaksa tokoh mengeluarkan ilmu silat lain itu, harap susyok sudi memaafkan. T.W. Emosian Su menarik napas panjang. Sudahlah. Di dunia ini memang banyak sekali ilmu silat tinggi, mana bisa Gobi Pai berani mengangkat dada mengagulkan kepandayan sendiri? Hanya pesanku, San Hau, apabila kau mengeluarkan ilmu silat yang tadi, kau sekali-kali tak boleh mengaku sebagai anak murid Gobi Pai. Pantangan besar bagi murid Gobi Pai untuk mengandalkan penjagaan diri bukan dengan ilmu silat Gobi Pai. T.W. mentaati perintah susyok, kata San Hau. T.W. Emosian Su berpaling kepada tiang liat. Si Chu, sampaikan kepada sahabat baik buk pun Su bahwa permintaannya sudah kuterima dan kusetujui. Mengenai penjagaan di bagian utara, aku brianji akan mengerahkan anak murid Gobi Pai. Dan tentang usaha mempersatukan sahabat-sahabat segolongan, kau lihat murid Lim San Hau mewakili aku dan dia akan berusaha untuk mendamaikan urusan antara Kim San Pai dan Partai Bu Tong Pai. Terima kasih, Lo Chiampuwe. Sesudah melihat sikap saudara muda Lim ini, saya merasa kagum dan tertarik. Karena perjalanan menuju ke Butong San sejalan dengan perjalanan saya, maka ingin sekali saya menemani saudara Lim di perjalanan, kata Ki Yang Liat. Setelah membuat persiapan dan minta diri dari T.W. Emosian Su, maka berangkatlah Ki Yang Liat dan Lim San Hau turun gunung.